Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya CenkotangkaHiro CenkotangkaHiro People Di video kali ini aku mau bikin konten Tapi gak akan ke tutorial produk dulu Tapi lebih ke pengetahuan untuk produk percetakan kalian Jadi kita akan bikin Aku akan bikin video yang simple dulu Jadi mungkin teman-teman yang mau mulai usaha percetakan dirumah Dari mulai jualan stiker dulu Aku akan merekomendasiin stiker-stiker yang perlu kalian punya Atau wajib kalian punya untuk memulai usaha percetakan minimal Berarti yang aku akan sebutin di video kali ini Jadi aku udah bawa beberapa sample stiker Yang biasa mungkin anda udah sering pakai produk ini Di toko aku Kayak gini Banyak-banyak Nah dan ini kegunaannya juga beda-beda Fungsinya juga beda-beda Hasilnya juga akan beda-beda gitu Ada juga yang kayak gini Dan aku akan jelasin semuanya satu-satu Jadi mungkin di video kali ini aku akan bikin Mungkin jadi berapa part ya Dua part yang part pertama itu untuk pengenalan Dan part kedua kita akan lihat hasil-hasilnya Seperti hasil cetak Pertahanan stikernya seperti apa gitu Jadi kita akan lihat dulu Teori atau pengenalan dulu stiker-stiker yang akan kita bahas Untuk memulai usaha percetakan gitu Oke kita langsung aja lihat ya Oke tak akhirnya people Untuk yang pertama kita ada stiker foto glossy Nah jadi stiker foto ini Ini cukup tebal banget teman-teman Ketebalannya juga sampai 200 GSM ya Jadi ini Ketebalannya hampir sama kayak kertas foto Seperti teman-teman kalau cetak foto Ini bagus banget Aku ngerekomendasiin banget buat teman-teman yang mau cetak stiker Kita buat label makanan Dairakannya juga kuat teman-teman Seperti ini hasilnya juga bagus Semua mukanya glossy Jadi teman-teman gak usah pakai tinta art paper Cukup pakai tinta original juga Hasilnya udah pasti glossy gitu Kayak gini Nanti akan kita coba Mungkin di part 2 kita akan coba untuk print ya Menggunakan stiker ini Dan ketahanan stiker ini ini sangat bagus teman-teman Jadi ketika ini ditempel kan Ini khusus untuk indoor ya stiker ini sebenernya Kalau what outdoor aku gak rekomendasiin Karena kalau buat di indoor itu Ini ketahanannya bisa sampai bertahun-tahun Terus selain itu ketika kita mau ngelepas lagi stiker ini Ini akan berbekas teman-teman Berbekasnya tuh Ada bekas kertas ketika disobek gitu Jadi gak akan bisa bersih sempurna gitu Itu perbedaannya stiker foto ini dengan stiker yang lainnya gitu Nanti kita akan coba ya teman-teman Jadi ini untuk review stiker foto paper ini ya Ini ada stiker transparan Nah stiker transparan ini teman-teman Kenapa aku covernya menggunakan gambar Taiti ini Atau gambar cup minuman Jadi stiker ini tuh banyak digunain Buat teman-teman yang usaha minuman gitu Jadi kayak untuk sablon cup itu kan minimal Kayak beli seribu Nah buat teman-teman yang baru usah ngetintis Ini bisa digunakan untuk tempel di cup seperti ini teman-teman Tapi selain itu banyak banget kegunaannya Jadi kita tepangin kreativitas aja Stiker ini mau dipakai buat apa gitu Dan aku juga udah banyak bikin kontennya gitu Tentang stiker transparan ini Dan salah satunya stiker transparan ini udah aku gunain Untuk pembuatan gantungan kunci Eh banyak kerajinan banget dari akril Menggunakan stiker transparan ini teman-teman Hasil permukanya juga bagus Dan yang kurangnya stiker ini tuh Ini gak waterproof teman-teman Hasil printnya akan transparan dan tembus pandang Jadi ini sangat rekomendasi sekali sih Terus stiker transparan ini bisa diprint menggunakan printer apapun Terutama untuk printer inkjet seperti Epson ya Nah kalau teman-teman ada yang pernah beli stiker transparan yang bukan khusus Epson gitu Mungkin hasil cetaknya ya jelek gitu Gak akan nempel kesini Karena ini ada coatingnya Nah si coating ini fungsinya Atau yang lapisan gua sini Atau yang kalau kita pakai seperti ini Ada cairan seperti spray coating Sehingga si tinta dari printer itu bisa menyerap ke kertas teman-teman Kalau misalnya stiker transparan yang gak ada coatingnya Khusus untuk cluster jet Itu gak akan bisa digunakan di printer rumahan Jadi ini stiker transparan ini salah satu benda wajib Kalau teman-teman mau usaha percetakan minimal dari stiker gitu ya Usaha percetakan stiker di rumah gitu Jadi ketika ada teman atau klien Atau ada customer Atau ada pelanggan yang ingin mencetak stiker transparan Tapi punya salah satunya adalah stiker transparan ini gitu Dan aku udah rekomendasiin Dan udah berapa ratus hampir ribuan terjual produknya di marketplace gitu Gitu ya Nanti kita akan coba part 2 hasil cetaknya oke Kita masukkan lagi Stiker polyposter teman-teman Nah ini stiker kebanggaan aku juga Dan ya gimana ya stiker ini tuh keren banget Kerennya tuh stiker ini tuh udah waterproof teman-teman Aku udah ada reviewnya tentang stiker polyposter ini Nanti kita akan review juga Jadi stiker ini tuh khusus untuk outdoor Nah ini bagus banget untuk disimpan di luar Jadi mungkin kalau misalnya bahasanya Nah stiker foto ini tuh lawannya stiker polyposter ini Kalau buat indoor pakai ini Untuk outdoor pakai ini teman-teman Kalau ini sebenarnya ini tahan air Cuman karena bagian kertasnya tebal Jadi si air tuh bisa meresap ke bagian dalam kertas Jadi sehingga gambarnya tuh kebasahan gitu Kayak kertas kebasan tau nggak Kayak ya tintanya aman gak melebar Cuman ya si kertasnya yang hancur gitu Nah berbeda dengan ini Untuk stiker polyposter ini Ini kertasnya juga awet Tintanya juga bakal awet Sehingga ditaruh di luar di hujan atau direndam juga Ini pasti aman banget teman-teman Dan salah satu stiker polyposter ini Ini yang sering aku pakai untuk kerajanan resin Karena kan kita tahu resin itu basah ya Jadi ketika kita ingin membuat stiker resin Stiker timbul atau logo timbul Ini salah satunya menggunakan stiker polyposter Kita coba lihat ya permukaannya seperti apa Nah terus ada yang juga bilang Aku pernah beli stiker polyposter tapi nggak tahan air Ya mungkin beda merek gitu ya Nah yang menjual Takahiro ini Kebetulan waterproof dan bisa di print Menggunakan home printer dan ukurannya 4 gitu ya Aku juga udah ngasih label dan nggak akan mungkin ini salah gitu Ini waterproof ini juga home printer dan ukurannya 4 Dan satu paknya isi 20 gitu Nah kalian bisa lihat tutorialnya disini gitu Oke kita lihat hasil depannya Nah depannya tuh smooth sama agak ngedoof Tapi gimana ya Kalau kita pegang Ini agak licin Ini seperti ada tepung teman-teman Nah ini berarti kalau ada tepung ini Berarti ini bisa digunakan untuk printer inget gitu Kayak gitu untuk printer rumah juga bisa Nah untuk bagian belakangnya ini glossy Nah mungkin teman-teman yang baru sering banget kayak komplain Kak kok aku pakai produk Takahiro stiker polyposter itu Nggak bisa diprint pakai printer rumahan kok malah meleber Nah teman-teman pasti salah ngeprint gitu kebanyakan tuh Jadi mereka ngeprint yang di bagian plastik ini gitu Jadi kayak salah ngira Padahal plastik ini fungsinya hanya untuk lapisan stiker teman-teman Seperti ini Ini kan kita bisa buka biasanya Nah ini untuk penahan stikernya Untuk polyposter itu Kayak gitu jadi yang kita print yang mana Kak Nah yang bagian depan ini Yang bagian kertas yang ada agak licin seperti tepung ini Nah ini yang buat di print teman-teman gitu Walaupun kita menggunakan printer rumahan Tinta biasa ini pasti aku jamin 100% waterproof dan nggak akan luntur Jadi teman-teman ada opsi ini Kalau ada customer atau yang mau beli Stiker kalian Kayak kalian bisa ajuin dulu mau yang tahan air atau yang biasa gitu Jadi kalian bisa up margin harga stiker itu Padahal untuk harga stiker ini Di takahirosopi juga nggak terlalu beda jauh gitu Ya gitu aja ya Nah untuk stiker ini gitu Di sini ada stiker vinyl ingget teman-teman Nah stiker vinyl ingget ini Ini bagus banget teman-teman Karena mungkin jarang banget yang jual stiker vinyl Yang bisa digunakan atau di print menggunakan printer rumahan Karena kebanyakan stiker vinyl yang orang lain jual tuh Biasanya mereka khusus untuk printer laser gitu Nah kemudian di takahiro bisa Vinyl ini di print menggunakan printer rumahan teman-teman Kadang sih aku juga Menemuin kayak kejanggalan tuh kayak Apa ya Ada coating yang kurang rata sehingga hasilnya kurang maksimal Ya sekarang di sepak itu ya pasti ada gitu Cuman Mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak gitu Yang hasilnya gagal Cuman Baik lagi sih kalau emang kayak gitu ya Mungkin kurang beruntung gitu Tapi ya Gimana lagi ya gitu Namanya juga buatan pabrik Pasti ya ada yang minusnya 1-2 gitu Oke jadi Kalau kita lihat disini Ini tipis banget teman-teman Tipis gitu Dan Si vinyl itu Kalau teman-teman tau ini bukan kertas Melainkan plastik gitu Jadi kalau kita tarik seperti ini juga Ini bahkan melar teman-teman Kalau anda kata-kata gitu Ini tuh kayak Ini melar bukan Ini bukan Ini bukan kertas Beda dengan kertas yang ini Ini gini Kalau ini Loh Ini plastik gitu Nah kenapa disebut vinyl ya Ini kayak gini Dan ini tuh Kalau teman-teman pegang Seperti biasa ini tebal Ini ada coatingnya Nah coatingnya Seperti saya sebutin tadi Ini tuh buat nahan Tintanya Biar bisa nempel ke kertas gitu Untuk bagian vinyl ini Nah kegunaan untuk vinyl itu buat apa sih Ya banyak banget teman-teman Biasanya buat vinyl itu Untuk stiker-stiker yang Pengen dipegang tapi Nggak terlalu tebal gitu Seperti contoh Aku menggunakan Garskin ATM Menggunakan vinyl ini gitu kan Kadang bikin IDK Juga bisa menggunakan kertas vinyl ini Jadi Manfaat kertas vinyl itu banyak banget gitu Mungkin bisa juga jadiin label makanan Gitu teman-teman Jadi Itu baik kayak ke teman-teman gitu Dan ini tuh cuman Apa ya Optional Jadi teman-teman Kalau misalnya ada pelanggan juga Enak ngejelasinnya Nah stiker vinyl itu buat apa sih Nah stiker vinyl itu terbuat dari bahan plastik Jadi bukan kertas Kayak gitu teman-teman Untuk stiker vinyl ini Dan Si vinyl ini belum waterproof teman-teman Jadi kalau misalnya terkena air itu Masih jelek Atau masih Apa ya Luntur Nah sarannya Untuk teman-teman Yang menggunakan vinyl Ini bakal Lebih bagus Menggunakan tinta pigment Tapi aku adanya Tinta original Kacin gimana Nah kalau misalnya teman-teman pakai Tinta original Teman-teman harus saranin ke customer Atau pelanggan kalian Ya Ini untuk penggunaan di rumah gitu Tapi Kecuali teman-teman ada 2 printer Menggunakan tinta pigment Itu udah pasti bisa dipakai di luar juga Cuman ya untuk tinta pigment Perawatan si printernya ya Lebih ekstra gitu Dibanding tinta biasa gitu Seperti ini ya Oke kita coba ke next Ini dia stiker yang paling waris teman-teman Nah jadi stiker ini tuh stiker hologram inkjet Nah kenapa disebut hologram Karena stiker ini emang warnanya hologram Dan yang kerennya banget Ini stiker hologram ini bisa kita print Menggunakan printer rumahan gitu Selain itu Ini udah waterproof teman-teman Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya Ini ada reviewnya Ini tuh keren banget teman-teman Aku Ya gak bisa ngomong apa-apa lagi Ini semua keren-keren banget Bisa bikin apa ya Kalau bahasa sekarang tuh estetik gitu Ya gini keren Kita lihat hasilnya Atau kita lihat dulu permukaannya gitu Kayak gini Mungkin menurut aku ini sebenernya Kayak kurang hologram Kenapa Jadi si stiker yang ini tuh Hologramnya itu ketutup inkjet teman-teman Jadi agak pudar dikit tapi masih tetap hologramnya keliatannya tuh Kalau kena pantulan cahaya Nah yang bikin kurang hologramnya itu Ya itu kan karena inkjet Nah jadi si inkjetnya ini tuh Atau si coatingnya Maksudnya Coatingnya itu Untuk nge print Menggunakan printer rumahan Atau buat mengendap tinta di kertas ini gitu Dan ini bisa dipakai menggunakan printer apapun teman-teman Terutama rekomendasi untuk printer inkjet Seperti Epson series gitu Dan ini gak usah pakai laminating lagi Atau laminasi lagi teman-teman Ini udah tinggal cetak Udah siap digunakan langsung Ini juga cocok untuk buat label makanan Atau label produk Biasanya Nah seperti ini Aku juga udah bikin contoh seperti ini Keren ya Jadi Nanti di part 2 Kita akan coba print Si hasil stiker-stiker yang ini Dan teman-teman wajib banget Cobain Stiker hologram inkjet ini Gitu ya Dan semuanya udah ada di marketplace aku Untuk semua stiker ini Oke Kita coba stiker yang lain Next Disini kita ada stiker Apa ya HPS gitu Nah stiker HPS ini emang terlihat murah banget teman-teman Karena ya kayak ginilah Hasilnya stiker HPS Nah disini aku gak jual pack Jadi jual lembaran Yang ampas sama F4 sebenernya Nah ini sama-sama stiker HPS Cuman bedanya Kalau yang satu permukaannya biasa Seperti kertas banget tuh Nah yang satu glossy Nah bagus mana kacain sebenernya Itu tergantung teman-teman selera masing-masing Cuman untuk kualitas Hasil cetak ini bener-bener tidak rekomendasi teman-teman Kalau teman-teman ngejar kualitas warna Atau ngejar detail Karena ini bentuk kertasnya tuh sangat tipis Sama warnanya tuh karena krem kan Gak full white gitu Tipis banget nih Jadi ini biasa digunakan untuk label Kayak untuk label apa ya Label harga Mungkin label produk juga Yang mungkin warnanya cuman butuh hitam putih Ini juga sama Jangan tergiru karena warna Atau hasil glossy Tapi ini sama aja teman-teman kayak gitu Bahannya sama HPS Cuman yang ini glossy Sama seperti ini Dan kalau misalnya buat jual stiker ini Kayak aku kurang rekomendasi ya Atau buat Ya mau bikin usaha stiker menggunakan stiker ini Soalnya kalau teman-teman mau Stiker label makanan yang ngejar target murah Jadi mau diadain juga gak apa-apa teman-teman Ini namanya stiker HPS Yang biasa sama yang glossy gitu Jadi ketika ada customer Teman-teman minta Pengen yang harga murah stiker Teman-teman bisa ajuin atau Ngasih bahan seperti ini stikernya gitu Terus ada satu lagi teman-teman Dua deh kayaknya Mana Oh ini nih Ini sama satu lagi mana ya Ntar ini dua aja Oh ini nih satu lagi Nah Nah kita bedain ya Atau kita bisa lihat Udah tadi udah dimasukin lagi Warna yang pertama Ini ada stiker Stiker scotlet vinyl Nah stiker scotlet vinyl ini Biasa aku gunain Untuk meng cover Stiker transparan Gitu Untuk bagian backgroundnya Dan stiker ini Tidak bisa di print Menggunakan printer rumahan Jadi stiker scotlet ini Biasa untuk pelapis aja teman-teman Ini gak ada coatingnya Kalau teman-teman lihat Seperti ini Raba ini langsung licin gitu Kayak gini Ini juga teman-teman Udah bisa beli di takai rosopo ya Udah ada semua Ini sangat tipis banget tuh Scotlet vinylnya Tipis banget teman-teman Kayak gini Nah Jadi ini gak bisa di print Mengenai bener-bener Untuk stiker scotlet vinyl Jadi ini hanya untuk Pelapis Produk-produk kerajinan aja gitu sih Buat meng cover ya Setilahnya Terus next ada ini Stiker hologram spektrum Ini juga sama teman-teman Kalau kita bandingin Sama video yang tadi Atau sama yang ini Ini kurang hologram ya Yang ini Cuman kalau Karena tadi kurang hologramnya Ketutup coating Nah kalau yang ini Ini full banget hologramnya Cuman sayangnya Stiker ini gak bisa di print Menggunakan printer rumahan Karena Kalau kita pegang ini Ini gak ada lengket-lengketnya Atau gak ada lapisan coatingnya Yang bisa buat Tinta itu mengendap Jadi ini gak sama halnya Untuk meng cover Kerajinan-kerajinan aku Dan kalau misalnya Tuan-tuan butuh juga Biasanya suka ada yang beli Untuk bikin casing handphone Atau Bikin cover untuk Cache handphone Kayak gitu Kayak gitu teman-teman ya So oke Takah hero people Jadi mungkin kayak gini aja Untuk penjelasan Stiker-stiker disini Nah kita akan lanjut nanti Untuk video part 2 nya Untuk langsung ke praktek Hasil Cetak dari masing-masing Stiker ini Karena kalau misalnya Dibikin 1 part Itu gak akan langsung Cukup atau durasinya Bakal kepanjangan teman-teman Jadi kita akan bikin 2 part Nah yang pertama itu udah Secara teori Dan secara detail Aku jelasin Untuk part 2 nya Kita akan lihat hasil cetak Dan ketahanan masing-masing Dari stiker ini Dan teman-teman Kalau misalnya butuh stiker ini Ini udah tersedia Udah ada Udah ada lama banget Di marketplace aku Di Takahiro Shobu Teman-teman tinggal pilih aja Atau klik link di bawah Yang akan aku sediain gitu Oke sampai ketemu aja Di video berikutnya Atau di part berikutnya ya Dadah